Sepatu ini udah kita gunakan sejauh 400 km Dan ternyata, dugaan awal kita mengenai sepatu ini Ternyata itu salah semua Ini adalah Saakni Endorphin Elite What's up prunf fans? Welcome back to Runhut YouTube channel with Rezi Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan gue Cuman kayaknya masih semuanya asing dengan gue Ya, nama gue Rezi Gue adalah pelari, mungkin bisa dibilang mid-range Cara kelarian gue per minggu itu sekitar 30-40 km per minggunya Dan untuk kisaran pace adalah 5.30 sampai dengan 6.30 menit per kilo Kali ini gue datang ke sini untuk ngasih kalian full review Sepatu Saakni Endorphin Elite yang udah kita pake sejauh 400 km-an Dengan saya sendiri sudah menggunakan ini sekitar 260 km Dan temen saya, Otoy atau Tony sudah memakai sejauh 150 km Gue biasanya ngelakuin lari itu di jalan raya Jadi full review ini sesuai dengan gaya gue berlari Saakni sendiri mengklaim bahwa sepatu ini adalah sepatu yang paling ringan, paling cepat, paling energy efficient dari semua sepatu yang Saakni buat Kira-kira sesuai gak ya yang diklaim sama Saakni sama apa yang gue rasain? Disini gue akan ngebahas feelnya dan ngingetin beberapa fitur yang ada di Saakni Endorphin Elite ini Pertama, kita akan masuk ke bagian upper Saakni Endorphin Elite ini menggunakan engineered mesh yang sangat breathable dan super ringan Rasanya kayak kita pake kos kaki Tapi jangan salah, material ini tetep ngelak kaki kalian dengan sempurna Jadi kalian jangan khawatir kalau akan melorot pada saat dipake lari kencang Sampai saat ini, gue udah gunain sepatu ini sejauh 260 km Ditambah, temen gue, Otoy atau Tony Itu menggunakan sepatu ini sejauh 150 km Jadi, in total, kita udah menggunakan sepatu ini sejauh 400 km Dan so far, untuk dari sisi uppernya, itu menurut gue no issue at all Dan itu membantah pendapat kita di video sebelumnya Bahwa di sisi upper Saakni Endorphin Elite ini agak gampang untuk robek atau rusak mungkin ya Gue mulai ada ngerasa keperubahan pada saat gue ya beberapa bulan terakhir Atau beberapa minggu terakhir, curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta tidak menentu Gue sering melakukannya pada saat hujan Dan sebenernya perubahannya cuma sedikit sih Di sisi upper, di bagian tang Karena bahannya yang agak mirip sweat Jadi kalau misalnya kena hujan atau basah Jika dikeringkan, itu akan terlihat agak mengeras untuk di bagian tangnya Tapi, for the overall, untuk uppernya Dari pertama kali gue memakai ini sampai dengan sekarang Gue masih merasakan untuk di sisi upper dan tangnya Kenyamanan dari si Saakni Endorphin Elite ini Selanjutnya, dari sisi midsole Bagian inilah yang bikin Saakni Endorphin Elite begitu istimewa Menurut orang-orang dan menurut gue Saakni Endorphin Elite ini menggunakan busa Power Run HG Yang katanya 40% lebih bouncy dari busa-busa yang lainnya Yaitu Power Run PB yang biasa digunakan Saakni Yang artinya, di setiap langkah kalian Kalian akan merasakan di assist, ngedorong maju dengan tenaga yang lebih ekstra Selain itu, di midsole-nya ada plat carbon full length berbentuk fork Plat ini memberikan snap ekstra di setiap tolakan Yang bikin transisi kalian dari tumit ke ujung kaki jadi lebih cepat dan efisien Bagian midsole inilah yang membuat gue jatuh cinta sama Saakni Endorphin Elite Karena gue gak ngerasa dibohongin sama marketing dari Saakni Gue ngerasa memang feel bouncy dari Saakni Endorphin Elite ini sangat bagus Tetapi dibalik itu juga masih ada feel cautioning yang cukup pada saat digunakan Menurut gue Saakni Endorphin Elite ini termasuk di dalam kategori race day shoes Tetapi menurut gue Saakni Endorphin Elite ini tidak seperti race day shoes lainnya Yang kita akan ngerasain feel wobble pada saat kita gunakan Tetapi Saakni Endorphin Elite ini memiliki stabilitas yang sangat baik Yang buat gue worry less dan menambah kenyamanan pada saat gue menggunakan sepatu ini Terakhir pada bagian outsole, Saakni Endorphin Elite ini menggunakan karet XT900 Yang dikenal awet dan sangat ngegrip di asfal jalanan Saakni mengklaim bahwa si XT900 ini sangat awet dan sangat ngegrip Tapi kita lihat gimana kondisinya setelah kita lariin 400 km First impression gue pada saat gue melihat outsole dari Saakni Endorphin Elite Yaitu ngelicin nih Surprisingly sepatu ini mempunyai grip yang sangat bagus Gue biasanya lari di jalan raya dengan kondisi kering ataupun hujan Dan jawabannya adalah no problem at all Gue tetap bisa pede lari dengan kondisi kayak gimana pun Mau itu hujan, mau itu kering Kayak gue masih pede-pede aja gitu Untuk outsole ini ada bagian gak ke-expose sama XT900 Yang kalau digunain pada saat hujan cukup licin Kalau untuk gue sendiri itu tidak masalah Gue masih pede lari dengan Saakni Endorphin Elite ini pada saat hujan Ataupun kering gue akan lebih pede lagi Jadi balik lagi ternyata first impression gue salah Yang gue kira ternyata sepatu ini licin Ternyata mempunyai grip yang cukup bagus Jadi apakah Saakni Endorphin Elite ini cocok untuk semua orang? Mungkin gak juga karena Endorphin Elite ini ditujukan kepada pelari serius Yang ingin mengejar waktu terbaiknya Untuk ngelaju santai kayaknya sepatu ini agak overkill Tapi siapa tau kalian punya bakat terpendam untuk jadi pelari super kencang Oke jadi kesimpulannya untuk Saakni Endorphin Elite ini Untuk gue yang berkaki wide itu sangat nyaman Dan menurut gue sepatu ini masih cocok kok Untuk iziran di sekitaran pace 650 sampai dengan 7 Itu masih cukup nyaman karena di bagian midsole masih ada cushioningnya Itu dia full review dari Saakni Endorphin Elite Gimana menurut lo fans? Ada yang sama ngerasain pake sepatu ini? Let me know in the comment section ya Oke itu aja dari gue Rezi signing out Thank you for watching Bye for now Bye for now